Nah sekarang kita masuk pada halaman 161 Yaitu hidup dan masa Ki Hajar Dewantara Yaitu alias Raden Mas Suryadi Surya Ningrat Nah begini biografinya Pengembangan karakter yang baik Harus menjadi jantung dan jiwa dari pendidikan Dan harus mendominasi semangat mengajar Inilah filosofi dari Bapak Pendidikan di Indonesia Yaitu Ki Hajar Dewantara Alasannya menurut beliau Bahwa pengajaran dan pembentukan karakter Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa Dan tidak boleh dipisahkan Pendidikan menurut definisinya Berarti membimbing kehidupan siswa Dalam landasan akhlak yang kuat Sehingga Mereka menjadi Manusia yang beradab Dengan nilai-nilai moral yang paling tinggi Sehingga Meletakkan Dasar sebuah negara yang besar Tanpa membedakan Membeda-bedakan agama Suku Adat istiadat Status ekonomi Sosial dan Dan sosial Ki Hajar Dewantara Terlahir Di keluarga Kerajaan Yogyakarta Pada tanggal 2 Mei tahun 1889 Nama asli beliau adalah Raden Mas Suryadi Surya Nigrat Yang kemudian Diubah untuk Meninggalkan hubungannya Dengan keluarga Kerajaan Ia menjelma Menjadi Aktivis Kolumnis Politikus Dan Pelopor pendidikan Bagi Masyarakat Indonesia Ia memperjuangkan Hak-hak Orang Indonesia Pada masa Penjajahan Belanda Dan Jepang Ia dilahirkan Dalam keluarga Aristokrat Yang memberinya Hak istimewa Yaitu Akses gratis Kependidikan Berdasarkan Pilihan Dia sendiri Dia Mengenjam Atau Memulai Pendidikan Dasarnya Di ELS Yaitu Europe Lager School Kemudian Dia Melanjutkan Pendidikannya Di Stofia Yaitu Java Medical School Atau Sekolah Kedokteran Ya Tetapi Karena Alasan Kesehatan Ia Tidak Dapat Menyelesaikannya Dia Mulai Menulis Untuk Surat Kabar Dan Akhirnya Semua Tulisannya Terfokus Pada Patriotisme Indonesia Sehingga Terkesan Anti Belanda Ia terlibat Dalam Kegiatan Awal Budi Utomo Dan Partai Indisi Yang Sama Sama Penting Dalam Perkembangan Awal Pergerakan Ya Gerakan Yang Tumbuh Bersama Kesadaran Politik Indonesia Dia Dia Diasingkan Di antara Tahun 1913 Dan 1919 Dikarenakan Menyusul Terbitnya Dua Artikelnya Yang Berjudul Al Ik Enz Nederlander Yang Artinya Jika Saya Seorang Belanda Dan N For Allen N Allen For N Yaitu Artinya Satu Untuk Semua Dan Semua Untuk Satu Dia Menggunakan Waktunya Dipengasingan Untuk Belajar Lebih Banyak Tentang Pendidikan Dan Memperoleh Sertifikat EURPC Ya Sumber Yaitu www.tokoindonesia.com Saya Kembalinya Beliau Dia Lebih Fokus Pada Upaya Budaya Dan Pendidikan Dalam Membuka Jalan Untuk Mengembangkan Konsep Pendidikan Di Indonesia Dia Percaya Bahwa Pendidikan Sangat Penting Dan Sarana Terpenting Untuk Membebaskan Bangsa Indonesia Dari Cengkeraman Penjajah Dia Berperan Pelik Penting Dalam Mendirikan Nasional Underwich Institut Taman Siswa Pada Tahun 1922 Lembaga Ini Didirikan Untuk Mendidik Pribumi Indonesia Pada Masa Penjajahan Lembaga Ini Didasarkan Pada Tiga Pada Prinsip Prinsip Berikut Ini Yaitu Yang Pertama In Ngar Sung Tulada Yaitu Artinya Yang Di Depan Memberi Contoh Kedua In Mad Ya Mangun Karsa Artinya Yang Di Tengah Membangun Semangat Dan Dorongan Yang Ketiga Tutwuri Handayani Artinya Yang Di Belakang Memberikan Dukungan Sumber Indonauts Wordpress Dotcom Karena Ki Hajar Percaya Bahwa Karakter Bukan Bukan Hanya Sekedar Konsep Teoritis Saja Tetapi Sebuah Konsep Praktis Dan Hidup Ia Mewujudkan Visinya Di Sekolahnya Yaitu Taman Siswa Tujuan Utama Taman Siswa Adalah Mendekankan Pembangunan Karakter Termasuk Sifat Sifat Seperti Patriotisme Dan Cinta Tanah Air Dan Rasa Identitas Nasional Visinya Adalah Agar Bangsa Indonesia Bebas Dari Penjajahan Kolonialisme Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Berakhlak Mulia Dia Terus Menulis Tetapi Tulisan Tulisan Ini Kemudian Berubah Dari Tulisan Politik Menjadi Tulisan Pendidikan Tulisan Tulisan Ini Kemudian Kemudian Menjadi Dasar Pendidikan Indonesia Frobel Montessori Dan Tagore Mempengaruhi Prinsip Pendidikannya Dan Di Taman Siswa Dia Mendapat Inspirasi Dari Santiniken Yang Milik Tagore Ya Sumber Asri Rahayudamai Wordpress Dotcom Setelah Kemerdekaan Dia Diberi Jabatan Sebagai Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Atas Jerih payahnya Dalam Merintis Pendidikan Untuk Masyarakat Atau Rakyat Beliau Resmi Dinyatakan Sebagai Bapak Pendidikan Indonesia Dan Hari Kelahirannya Diperinggati Sebagai Hari Pendidikan Nasional Potretnya Atau Gambarnya Ada Dipecahan 20.000 Rupiah Hingga Tahun 2002 Ia Secara Resmi Dikukuhkan Sebagai Pahlawan Nasional Indonesia Oleh Presiden Kedua Republik Indonesia Pada Tanggal 28 November Tahun 1959 Sumber Tokoh Indonesia Dot Kom Ki Hajar Dewan Tawara Meninggal Dunia Pada Tanggal 26 April Tahun 1952 Dalam Usia 69 Tahun Istrinya Menyumbangkan Semua Barang Milik Ki Hajar Dewantara Ke Museum Dewantara Kirti Gria Di Yogyakarta Dia Adalah Pria Yang Hebat Yang Menghabiskan Seluruh Hidupnya Untuk Melayani Rakyat Dan Negaranya Nah Itulah Terjemahan Dari Biografi Dari Halaman 161 Sampai 162 Yang Merupakan Biografi Dari Ki Hajar Dewantara Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampaikan Kepada Guru Dan Teman Mudah-mudah Bermanfaat Sampai Jumpa Jangan Jangan Sampai Jangan Jangan Terima kasih.